selamat menikmati 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 hadirin yang dimenakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa kerja ulama ini ada empat yang pertama menjadi contoh telatan yang baik bagi umat yang kedua mengajarkan ilmu agama kepada umat yang ketiga mendakwahkan agama Islam yang keempat menjaga agar agama Islam tetap hidup di tengah-tengah masyarakat itulah kerja ulama yang harus meneruskan kerja ulama yang harus meneruskan kerja ulama apakah tidak dapat meneruskan kerja ulama selain santri Apakah tidak ada aspek lain Yang mampu meneruskan kerja ulama Selain santri, ada tidak Jawabannya Karena kalau bukan santri mau siapa lagi Karena pada faktanya Ulama dan santri merupakan Benteng pilar tokoh terkuat Agama Islam tetap hidup di Indonesia Seandainya tidak ada ulama Seandainya tidak ada santri Maka pasti dipastikan agama Islam di Indonesia 10 atau 20 tahun kemudian Hanya tinggal namanya saja Setuju Hidup santri Hidup santri Kemudian pertanyaan kedua Setelah kita mengetahui bagaimana Kerja ulama dan kenapa Harus santri yang meneruskan kerja ulama Pertanyaannya bagaimana Cara santri untuk bisa meneruskan Kerja ulama Sebelum kita bahas pertanyaan kedua ini Izinkan saya untuk menjelaskan Filosofi arti kata santri Kata santri Ada yang mengatakan berasal Dari bahasa sansakerta Yang artinya orang yang suci Yang dahulu kata ini sering dipakai oleh orang Hindu dan Buddha Ada juga yang mengatakan bahwa kata santri ini Berasal dari bahasa Inggris Yang artinya sang yaitu matahari Tiga yaitu tiga Tiga matahari Apa fungsi matahari? Yang pertama memberikan manfaat Yang kedua memberikan cahaya penerangan Yang ketiga memberikan kehangatan Begitu pun santri harus bisa memberikan manfaat Harus bisa memberikan cahaya penerangan Harus bisa memberikan kehangatan Kepada siapa? Tiga kepada tiga Kepada dirinya sendiri Kepada keluarga Dan ketiga kepada masyarakat Ada juga yang mengatakan Bahasa santri ini Berasal dari bahasa Arab Yang tersusun dari huruf Huruf sin Nun Tan Ro Dan Ya Santri Sin yang artinya Salikun in Allah Yang sedang berjalan Menuju ke iduan Allah Subhanahu wa ta'ala Nun Yang artinya Naibul ulama Yang mana santri ini adalah penerus Perjuangan kerja ulama Tak Targul ma'asyat Karena ilmu yang dimiliki oleh santri Menyedikan santri menjauhi segala macam bentuk ma'asyat Ro Rojaan in Allah Yang mana santri ini selalu mengharapkan Mengharapan Dan Allah Bukan kepada makhluk Yang terakhir ya Yungfirullah Karena ilmu yang diamalkan oleh santri Mikir yang didawakan oleh santri Menyedikan para santri ini selalu ada dalam pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun itu Baik bahasa saksa kerta Bahasa inggris Ataupun bahasa Arab Dapat kita sebulkan Bahasa santri ini adalah orang khusus pilihan Allah Yang Allah pilih untuk meneruskan kerja ulama Di masa banggatang Kemudian bertanyaannya Bagaimana cara santri untuk bisa meneruskan kerja ulama Dalam sebuah keterangan bahasa Sunda disebutkan Boleh yang hafal ikut sama-sama Orang moal hasil ilmu Angin ku genap Angin ku genap Orang moal hasil ilmu Angin ku genap Waktu nage kudu Lila santri teh calon Ulama neruskan kerja Mempengju menang umurnya Mempengju menang umurnya Ayaka sempatanana Kudu hasil sanayana Itulah enam syarat Bagaimana cara santri untuk bisa meneruskan kerja ulama Yang pertama Zukaun Santri harus memiliki otak yang cerdas Dengan bersungguh-sungguh ketika belajar Memaksimalkan potensi yang Allah berikan Menjadikan otak kita akan jadi cerdas Yang kedua Hirzin Yaitu belajar dengan penuh semangat Yang ketiga Istibar Bersabar ketika menuntut ilmu Yang keempat Bulgoh Memiliki bekal yang cukup Yang kelima Irsyad Ustaz Ada dalam bimbingan Ustaz Dan yang keenam Turi zaman Belajar jangan setengah-setengah Belajar jangan sedikit-sedikit Turi zaman Waktu yang lama Maka seandainya jika ada seorang santri Ngobrol sungguh-sungguh ketika menuntut ilmu Dengan menjalankan enam syarat yang tadi disebutkan Maka pasti dipastikan santri tadi Memiliki potensi yang bagus Untuk bisa meneruskan kerja ulama Di masa mendatang Namun sangat sayang Sibu disayangkan Seandainya santri Tidak bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu Permalas-malasan ketika belajar Tidak menjalankan enam syarat yang tadi disebutkan Maka sangat mustahil Sampai tadi bisa meneruskan kerja ulama Di masa mendatang Maka dari itu Mari kita sama-sama berdoa Kepada Allah SWT Semoga Allah SWT Pilih kita Sebagai penerus Perjuangan kerja ulama Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Juga kita berdoa kepada Allah Semoga Allah Lindungi ulama-ulama kita Semoga Allah Mudahkan segala macam Menerusannya Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Hadirin Jangan diperlihatkan oleh Allah SWT Mungkin Hanya ini yang bisa saya sampaikan Barang lebihnya Mohon maaf Apabila ada tutur kata Ataupun ucapan yang kurang merkenan Aku lu syukran Kasir Malahus Mi istimaikum Ihtimamikum Udur maqala Walatang dur maqala Walatang dur manqala Akhiral kalam Bilahi Wat taufik Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh